Basho Acik Maikun Semuanya endul Pedasnya nampol terus Basho Acik Maikun Rasa hotnya ya Bikin kamu Basho Acik Maikun Endul 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 Basho Acik Maikun Kuri-kuri mantul Tinggal sobek Langsung sedu Basho Acik Maikun Bikin jadi kubut Bikin kamu Basho Acik Maikun Endul 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 Basho Acik Maikun Basho Acik Maikun 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 Super Endul Basho Acik Maikun Basho Acik Maikun Super Hot Basho Acik Maikun Basho Acik Maikun Basho Acik Maikun Hai Komiser Hayo udah pada buat belum Video kreatif makan basho Acik Maikun Aku ingetin lagi ya Untuk merayakan 1 juta subscriber aku Aku bakalan kasih giveaway Yaitu 1 unit sepeda motor 3 buah smartphone Dan voucher 500 ribu rupiah Dan untuk batas waktu pengiriman videonya Aku tambah nih Sampai tanggal 20 April 2021 Jadi ayo tunggu apa lagi Buat dan kirim videonya sekarang juga Gemeser Selamat datang ke vlog Hei Aura Karishma Hai apa kabar Kita gila ya Dari kamu pulang kemarin Terus udah gitu 5 hari kamu karantina Baru hari ini kita ketemu Iya udah 1 bulan setengah 1 bulan setengah Kita gak in touch Hanya lewat telepon Jadi Betapa beruntungnya kita sekarang hidup di teknologi yang canggih Kita bisa berkomunikasi dimanapun kapanpun Iya jadi kangen banget loh aku Oh my god Dari coronation night Kita nangis Aku nangis sih Awalnya sih Enggak aku biasa aja Ternyata pas di vlog Nah Oke Aura Aku ngeliat Kamu jujur ya Kayak Selama di karantina itu Aku ngeliat bener-bener Aku tuh selalu percaya Kayak Magical happens gitu Jadi kayak Aura tuh banyak banget Ngedapetin Magical happens moment gitu Mungkin Kayak Mungkin hal itu gak dimiliki sama orang lain Aura bisa sadari atau enggak Tapi kalau Kita yang ngeliat Dari social media Dari live Facebook Dari live Instagram Atau mungkin dari Youtube gitu Aku ngeliat Kayak Tuhan tuh baik banget sama Aura Alhamdulillah Banyak banget ngeluarin Jadi aku kasih bocoran ya Buat kalian yang nonton vlog ini ya Aura ini Waktu latihan Kemarin Waktu coaching Banyak yang dia tahan-tahan Kayak Belum mau all out Di depan kita gitu Tim yayasan gitu Kayak banyak yang ditahan-tahan Banyak ditahan-tahan Tapi pada waktu Banyak ditahan-tahan aja Sebenernya kita udah happy Tapi pas Kamu sampai sana tuh Bener-bener gong Kayak Semuanya all out Apa sih yang Aura rasain Dari pas pertama kali Aura landing Sampai Sampai Bangkok Apa yang Aura Sampaikan pada diri Aura Pada waktu itu Yang aku sampaikan sama diri aku Kita pasti bisa Lakuin yang terbaik Fokus Dapatkan target Itu yang kamu lakuin ya Dan aku terus kayak Gimana nih cara jaga stamina Cara jaga emosi Karena juga kan banyak banget Kejadian-kejadian yang kita gak mau Kayak aku jatuh Terus adalah Orang yang sangat kompetitif Tapi aku berusaha untuk fokus sama diri aku Gimana nih biar kita stabil Tetap naik Tetap naik Jadi kayak gak strategi Aku cuma pengen kayak Oh aku menunjukkan sisi terbaik aku Sampai akhirnya Alhamdulillah Dapat Pulang Boma Kota Tapi sebenarnya memang Itu yang awalnya yang aku raguin ya Karena Kamu udah karantina Berapa belas hari Pastinya itu juga udah menyikta waktu Terus Belum lagi Di social media kan Ada war-war komen Dari berbagai negara Sebenarnya aku mau tanya Kamu sama temen-temen Di sana itu Sebenarnya kondisinya Seperti apa Apakah Sama seperti apa yang terjadi di social media Pada perang-perang komen Atau gimana Enggak Kita tuh bener-bener yang Friendship Sistership Di sana Bareng-bareng Kekeluargaan Juga kita kan GR Apa-apa bareng Semuanya Dari Dari breakfast ya Dari breakfast Semuanya Bener-bener gak ada tuh War-war komen Gak ada Bahkan aku Deket juga Sama Filipina Sama USA Apalagi Thailand Terus juga Gue tamala Aku sama gue tamala Memang teman breakfast Karena kita selalu Turun duluan Jam breakfastnya selalu sama Jadi gak ada tuh Yang namanya Kayak di social media Oh si ini begini Si ini gini Gak ada Itu tuh Mungkin hanya rumor Kadang yang terjadi di social media Kan cuma selewat Cuma 5 detik 10 detik Sementara aku disana Kan seharian Sama semua finalist Dan Pernah gak dibahas Sesama gitu Hey you know what happened In social media Blah-blah Our fans doing this Doing this Pernah dibahas juga Pernah dibahas Ngobrol Terus kita ya Sama-sama Say story lah Kalau misalnya Itu ada oven Keperasaan Kan aku juga jadi Kebawang gak enak Gitu loh Tapi alhamdulillah Kita saling ngerti Ya udah Kita fokus ke yang Baik-baik aja Jadi mungkin Untuk pageant lovers Di Indonesia Or mungkin You guys Pageant lovers Around the world Let's spread love Spread love No hate Bener Karena competition itu Menurut aku Memang kita harus Bener-bener Berkompetisi Jiwa kompetisinya Harus keluar Dan you have to remember Yang compete itu Adalah Queennya Bukan followersnya Dan bukan Portal pageantnya Atau Bukan penggemarnya Gitu Oke Aku tuh sempet banget Minta Kalian untuk bisa Memberikan pertanyaan Kepada Aura Karisma Dan saya juga dapat Saya memilih Bunda Latinas Untuk memberikan Beberapa pertanyaan Untuk Aura Oke Tapi dari tadi Aku belum sempet buka Karena emang Mau sekalian buka Sekalian lihat Di Aura tadi juga Sempat nyanya ya Banyak nih Banyak tuh Banyak ya Oke Mau siapa dulu Kamu Mau pertanyaan dari kamu dulu Boleh Bacain siapa pengirimnya Oke Aura pilih Mana ya Banyak banget Oke Kamu nyari aku dulu Oke Aku mau Kamu cerita jujur Sama aku Apa yang terjadi di Nasional Costume Beritahu aku Nah itu Emosional banget Buat aku Karena aku tuh Bener-bener Dari rehearsal pun Aku cobain kostumnya Aku loncat-loncat Sesuai dengan Kita rehearsal Terus juga Aku pake agak sedikit Jalan cepet lari gitu Dan itu It's all fine Bahkan Sampai sebelum keluar pun Aku Cek dulu Udah kekunci apa belum Nasional Costume nya Tapi karena kita gak tau Apa yang akan terjadi Di atas panggung Ya sudah memang Harus kejadian Jadi itu kayak Perpaduan antara Sate ayam Sate ayam sama kupu-kupu Ya Beb Iya Jadi pas Pas tu piring Pas tu piring ngebengkek Ya oh my god Kata-kata gue ya Pas piring itu Cet gitu Itu langsung jadi kupu-kupu Ya Shay Alhamdulillah Pas aku setelah Ganti baju Tiba-tiba Ada Thai fans dateng Oh my god You're so kreatif Katanya I love The way you transform Into butterfly So aku kayak Thank you Yeah it's so kreatif Willy Masuk gitu Willy Willy Oh my god You're happy with that Yes it's so cute Like how can you From the satay ayam And they like Now it's become Butterfly Terus yang what I like is Pas kayak kamu susah Mau nyat Karena gini Ini ya Waktu kamu GR Aku ngeliat video GR nya Kamu itu yang cantolan Si kipas tuh adanya di samping Iya Tapi pas lagi kamu show Kamu nyarinya adanya di tengah Jadi ada gila-gila nya juga Jadi patah saat lo gak ketemu Untung lo hepas Langsung lo lempar Ketutup itu tangan Oh tangan Padahal aku di belakang tuh udah kayak Oh bisa Sekali Oh bisa Dua kali Tiga kali Udah tuh udah pede tuh keluar Tapi durasinya itu emang cepet banget Ngerasa gak sih 30 detik Dan aku ngeliat itu Kalau lo gak kelar ya lampu lo gelap ya Shay Iya terus kalau misalnya aku jalan yang jalan normal Gak akan kekejar Aku buka Jadi makanya kamu lari Karena aku udah hitung kan Kayak 15 detik jalan 5 detik kayak aku kipas-kipas 5 detik buka 5 detik udah tuh showroom terakhir Tapi ya ada kejadian Oke jadi setelah ada kejadian itu Baju pun dibilang berat gak berat Ya ada beratnya juga Iya kan Kalau For your opinion For the next Miss Grand Indonesia 2021 Kira-kira harus membawa Nasional costume yang karakternya seperti apa Kalau menurut Queen Aura Menurut aku Sesuai karakter pribadi Miss Grandnya sih Oke Karena Apapun yang kita bawakan di atas panggung kan Itu tergantung dengan 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 Kepribadian kamu kayak apa gitu Kayak aku bawa evening gown aku Karena itu sesuai juga dengan Kepribadian aku Jadi Itu bergantung pada diri Jika kamu bisa melakukannya Dan itu pada diri Itu akan menjadi Boom Ya Maksudnya Maksudnya Apakah penting Kita membawa Nasional costume The heavy one Or not I think the most creative one Will be win Because Japan Yeah Japan is really nice Really creative Ya 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 It's it's from what It's from paper or what It's from paper And then like It's changing to robot And then like I also like mesmerizing What happened with the Stasional costume It's out of the box ya Terus yang Kalau yang gede banget Yang warna-warni itu Sebenernya dari mana tuh Gue temala Gue temala ya Berat banget Dan fun factnya Itu bukan fun fact sih Kayak Dia berjuangnya Angkel kakinya udah Bengkak banget Tapi dia pasti berjuang Buat bawain Nasional costume Seberat itu Oh my God So Ivana You are the best Then how Ivana Bring the The luggage Of the Jadi dia kecil-kecil Detailnya Terus dia Satuin Susun Semuanya Jadi total Dari dia Misah Sampai satu Itu tuh Satu Dua jaman Dua setengah jam Dua jam Jadi orang-orang makan Dia menyusun Nasional costume Oh my God Jadi Dengan Nasional costume Jepan Jepan Gue temala Thailand 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 juga bagus ya Ya juga bagus Aku pikir tuh Thailand yang pas kemarin Mereka press conference Kan 6 gak bawain itu Tapi tenetan 6 Bawain itu Iya Bawain itu Oke Beritahu aku Suasana di Backstage Kayak gimana Kayak gimana Karena Baru dibuka juga Jadi masih Clear Emang Clean banget sih Clean Terus juga I love I think I Born to be in Backstage I love the Situations there Kita ada Cafeteria Ada snack Terus juga ada Kayak minuman Itu lengkap Ada soda Terus Oh so you drink A lot of soda ya I don't drink soda I don't like soda Oke then You order coffee ya Yeah I order coffee always Always Karena gak ada kejora Jadi yang lain And then you have a lot of cemilan on your bags ya Yes In your room also I need a lot of air In the car In the bus But I lose weight kan Oh iya benar Iya kan That doesn't matter Oke 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 lah Nah tadi ya Untuk yang nanya tentang national costume kemarin Kenapa sih pecah piringnya Itu mungkin bisa diwakilin ya Itu dari baby Purniawan Sir Oke Aura So you get a question Oke Siapa sih Miss Grand Indonesia 2021 Masih secret Oke Mesti rahasia tahan ya Chin Oke Suka gak sabaran deh Tunggu ya Tunggu nih Masih Masih Oke Tells me about Your Friendship relation Sama Your gang Week-week Oh my god Gimana? Awalnya gimana? Awalnya It start with me and Nam Oke We're doing live Remember the two hours live Without hunting and everything Terus dari situ kita kayak chatan Kok ini satu frekuensi ya Kita kayak even we have eye contact Kita ketawa Oke And then after that Ketemu sama Wales Kayak gak tau kapan Kita bisa deket Tiba-tiba jalan bareng aja Ampah binah Berempat Ampah binah Everywhere Kayak Rehearsal Mungkin karena pintu keluar kita deketan Oke Jadi kayak Ayo pergi gitu Udah langsung berempat Jadi dari situ kita deket Terus cerita-cerita kok nyambung ya Dan kemudian kita menjadi teman yang terbaik Dan pas saat pulang Bener-bener kayak ngerasa Sedih banget Padahal itu hanya sebulan ya Bayangin itu hanya Maksudnya Relationship yang terbangun hanya sebulan Sebulan Gimana aku sama Bella Sao Gimana? Tau Lagi aku mau Coba Ibu Bella Aduh Ya kan Sedih Terus Kita punya dia Gimana tuh dia gak masuk Bareng kamu Apa yang dia rasa Dia tuh orangnya enjoy banget Jadi Apapun yang terjadi Ya udah It's your time It's my time So I'm happy with you Even like Dia saking senengnya Dia loncat-loncat di belakang Pas Abina menang Jadi dia bener-bener Dia bener-bener Support ya Support banget Dan pas di top 5 Jadi waktu di top 10 Aku kan ngeliat Wah yang di top 10 Udah bagus-bagus semua Gitu Am I gonna be in the top 5 Or no Tapi Dia dateng kayak Baby You are beautiful You are confident Dan you are pretty You have to remember You are strong You can do it Dari situ aku Itu dia ngomong pas lagi Ini Iklan Top 10 Iya lagi iklan Dan iklannya lama ya Sy Jadi kita yang nonton juga Daktik-daktik ya Karena aku harus ganti belahan dulu Oh my god Ganti belahan rambut Karena harus di tengah kan Tengah-tengah Tuh Jadi lama Seru ya Seru banget Tetap backstage Oke Tells me about 15 days karantina Hmm I think that's the most fun Boring It's all there Ya It's like I have to Killing my time with everything Even like Aku bawa 4 buku Ya Udah abis semuanya Di hari ke-8 Oh ya Saking banyak waktu luang Karena kan kita bikin konten juga dari Organizations Kita bikin Kita juga latihan dance Tapi tetap itu selesai dengan waktu cepat kan Oke So banyak banget waktu Yang Tersisa Kayak jam 12 itu udah selesai semua Jadi itu bingung mau ngapain ya Bingung banget Mau tidur mulu Juga badan ngap ya Ngap Dan kamu tuh juga bukan tipe Yang mist tidur ya Sebenernya ya Enggak banget Jadi kalo misalnya aku menyakitin aku pusing Ya Jadi bingung Oke aku harus edit video Aku live sama temen-temen Jadi juga pas ketemu udah gak awkward Udah connect Terus ya Sisanya apa ya Yoga Workout Makanya aku turun buat badan Bener gak sih yoga kayaknya konten deh itu Ih beneran Coba tanya sama coach Hai coach Bener gak sih itu yoga Streaming gak sih Ya Allah Aku sakit badan loh Aku 3 hari loh Oh my god Terus itu Katanya hotel yang kamu tinggalin itu spooky Spooky banget Boleh gak sih aku ceritain Hah? Serius? Serius Tapi akhirnya kamu berteman apa enggak? Maksudnya dia gak ganggu Cuma kadang iseng aja Kalo ayah katanya Tiap naruh barang Dipindahin Barangnya kepindah-pindah Aku sampe gelarinmu kena aku di Kan aku twin bed Tapi sendirian Terus dia kegelap kan Kalo malem Akhirnya yaudah Aku gelarin aja mau kena Biar gak ada yang nempatin Terus Emang dia kalo kamu tidur Dia ikutin dulu sebelah kamu Ikut tidur Ya kan Tidur juga Kadang kalo iseng sih Tapi aku udah pada jaga-jaga Dia isengin Mendingan aku sediakan Itu sampe ada orang yang Di Youtube ya kalo gak salah ya Dia bikin vlog juga Dan dia bercerita tentang Hal itu Ya aku baru cek vlognya Dan mostly yang diceritain Kejadian sih sama aku Serius Jadi pertama kali itu Dia ada di luar kaca gedung Atau dalam gedung Di luar kaca gedung Terus kayak Aku kayak Ya udah aku numpang tinggal disini Ya udah dong ngobrol aja Entah kenapa Gak ngerti aku yang gak sadar ngomong sama dia Atau dia yang ngomong bahasa Indonesia Aku gak ngerti Tiba-tiba Oh ngomongnya pake bahasa Indonesia Iya aku gak ngerti deh Oh dia gak perlu translator ya Beb Gak perlu Kayaknya dia udah mandiri deh Udah mandiri ya Iya Terus udah deh Tiba-tiba 14 hari Tidak temen aja dia Pada ngapain-ngapain kan Terus? Dia kok gak sendiri ya Terus pas kamu pindah Pindah kamar bareng sama Polen Dia ikut ke kamar kamu gak? Enggak Enggak Karena Dia emang tinggal disitu Di kamar itu Oh dia emang tinggal di kamar itu Iya Oke Jadi Information buat temen-temen semuanya Memang Aura ini memang punya six cents ya Punya six cents dari kecil Jadi kita bikin konten ini Bukannya Mau nakut-nakutin atau apa gitu Jadi yang Kayak di apartment Di Roseville juga Aura juga bersahabat Ya kan Berdampingan Berdampingan Dimanapun juga berdampingan ya Berdampingan Harus Jadi kenapa Aura kemarin mencerang Di atas panggung mungkin Itu dia ngikut ke panggung kali gue rasa Terima kasih Kapkun Kak Bener Aduh Oke Coba kamu Oke Apa kisah dari aurora gaun dari Ken underscore Liam 29 Oke Nah coba kalau dari kamu sendiri Beritahu aku tentang aurora gaun Dalam pikiranmu Dalam pikiranmu Dalam pikiranmu Mulai dari Aurora light Karena gradasi Dan kemudian Lihatnya seperti Lihatnya dari Lihatnya Dan kemudian Itu benar-benar aku Karena aku punya Lihatnya Tapi aku punya Detail juga Jadi sebabnya aku pakai Pose yang ngadep belakang dulu Baru ke depan Dan siluetnya benar-benar yang Orang-orang tuh sampe kayak Kakit Dan kamu tahu Lihatnya 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 Ya kan Ya Lihatnya 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 Pertama Ya Mungkin 20 hari 20 hari Dan Karena aku sangat panik Karena aku kehilangan Ya kehilangan Dan baju itu Kebesaran banget Iya Udah kepikiran Kayaknya kegedean deh Terus lo mau inisiatif Lo mau jahit kan Tadinya kan Halo-hal lo mau jahit kan Tapi untungnya Pas di panggung tuh Ga keliatan sama sekali Ga keliatan sama sekali Alhamdulillah Keberuntungan lagi datang kan Iya Dan Jalan juga gampang Aura Gampang banget Apalagi sepatunya nyaman banget Iya Jadi kayak udah ga ada Fikiran apa-apa Pokoknya kita fokus aja Sampai selesai Alhamdulillah lancar semuanya Bahkan posenya yang aku Ekonep yang di depan juga Alhamdulillah terwujud Iya Itu lo muter dulu Terus intunya dapet kan Jadi kayak set gitu Iya Jadi untuk Informasi buat temen-temen semuanya Bahwa Aura itu punya Beberapa jurus Yang akan dilakukan Di atas panggung Jurus Baik dari jurus Pas lagi evening gown Atau Jurus lagi Kita banyak ya Ada kayak Mungkin yang kayak Pas lagi di Opening number Opening number Di tourism Iya Ya kan Itu kan yang light Sesuaikan dengan momen Sesuaikan dengan momen Dan itu semuanya belajar Dan ada di buku Kayak Misalnya Swimsuit Itu juga ada swimsuit 1 Swimsuit 2 Iya kan Betul banget Apalagi kita kayak Waktu evening gown Ga mungkin kan Di gedung kementerian Kita teriak Ya Jadi harus menyesuaikan Kayak Aku berapa kali opening number ya Satu Kayaknya almost 5 ya Almost 5 Dan itu beda-beda semua Iya Jadi itu kalo di perwakilan-perwakilan negara lain tuh Mereka sama mendapatkan pembelajaran seperti kamu Atau mereka ada yang mentah banget Apa gimana Kurang merata sih Kayak ada beberapa powerhouse Kayak negara-negara yang memang pageantnya besar Dia trainingnya bener-bener tight Tapi ada yang Kamu bisa melihat orang yang Yang dia di trainingnya Well prepared Sama yang engga Itu bisa keliatan Bisa keliatan banget Kayak jelas Jadi Semua preparation itu penting banget Ya Apalagi Kayak kelas-kelas Terus juga gimana kita harus ngomong Itu keliatan banget Ya Di situ Apalagi dari Stage Act Kelihatan orang yang memang well prepared Sama orang yang Gambling Gambling Ya udah seadanya deh gitu ya Oke Nah ini sebelum ada gini Aku baca lagi Aura baca lagi Ini ada fakta lagi nih Jadi Aura ini takut ketinggian Pas swimsuit competition Di gedung itu Lantai 63 Iya rooftop Rooftop Dan tangganya segitu tingginya Itu yang kita aja nonton udah sampe kayak mau mati mau mati ngeliatnya Itu Kamu hitung ga jumlah tangga itu ada berapa? Terus kamu stepnya gimana? Ga hitung Cuman Karena Kan aku ngadep kanan dulu tuh Waktu dari tangga atas Terus kalo aku ngadep kanan terus Aku ga bisa Karena itu keliatan banget kebawah Kak Jadi aku ganti badan ke kiri Oke Dan Mr. Nawat tuh paling suka kalo jalan ga diliat tangga Iya dia pas aku turun dia kayak Gitu Aku kan jadi seneng Dia kalo dia liat orang jalan tuh ga boleh dia nunduk kebawah Jadi tetep harus naik Iya aku kayak Aku ga liat kebawah karena aku takut Karena aku takut ketinggian Jadi aku berusaha untuk Tetep jaga step Dan itu juga kamu bangun pagi banget ya Jam 7 atau jam 6 Jam 4 udah jalan Jam 4 udah jalan Terus udah hairdo segala macam Jadi jam 7 Ya Stand by jam 9 Gila itu Dan malamnya kita harus shooting dulu Ke jam 11 Iya yang di atas itu kan Iya Oke Sekarang ini di Instagram Pertanyaannya rata-rata begitu aja Sekarang kita menuju ke Bunda Latinas Bunda Latinas ini salah satu portal pageant yang sangat membantu sih Iya membantu banget Dia sharing banyak banget Dan yang pastinya Sekali lagi aku mau say thank you buat pageant lovers Portal pageant untuk vote Walaupun aku sebenernya gini Aku suka seneng banget temen-temen mendukung dengan cara vote Tapi Alhamdulillahnya kamu menang bukan karena vote sih Iya Jadi memang Alhamdulillah Karena kemampuan dan potensi sih sebenernya Dan kerja keras kita Iya karena kalau misalnya kayak menang karena vote Yang mendadak sontak lo masuk ke babak berapa karena vote tuh kayaknya Kurang ya gitu Tapi Ya gitu Oh ya udah gitu kan Ya gitu lah Pokoknya Dan mereka ini Portal pageant ini Bener-bener support kamu tuh Kayak Setengah mati Gila setengah mati 24 jam mereka Sampai gak tidur-tidur buat Aku sampe tiap pagi bangun terus mereka Nge-update kayak 3 hours, 4 hours Aku langsung hitung jam Ya Allah mereka gak tidur Mereka Gimana besok kerja Terus Makan apa enggak Gitu loh Kayak Wah ampe dipantau terus Vote nya Terima kasih banyak Vision Lovers Tapi tetep jaga kesehatan Aku selalu bilang Tetep jaga kesehatan Karena mereka kayak hampir 24 jam Dia bener-bener voting Voting Dan ampe jempolnya Kayaknya ke aku Kayak kapalan ya Oke Sekarang ini ada 10 pertanyaan Dari Bunda Latinas Love is the essence of life Bagaimana menurut Aura tentang Pernyataan ini Saya setuju dengan itu Karena Tanpa Tidak 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 isu mengenai stop asian hate yang sedang ramai dibicarakan saat ini pesan apa yang ingin Aura sampaikan kepada semua orang mengenai isu ini? apa? kalau dari opinionmu tentang asian hate itu seperti apa Aura? a lot of people ask me like.. kamu baca itu, komen-komen itu kamu baca? aku baca semua hate comments, even like detect kan kadang-kadang memang ada yang detect kan and then like dia combine transformasi aku yang sangat berhasil and then i'm proud of myself yes of course karena juga di kompetisi, humble attitude itu nomor satu karena cepron, terus semuanya memperhatikan sekali jadi banyak juri-juri bayangan ya aku sebenernya pengen ngasih ini bukan buat kamu tapi buat orang tua kamu thank you for always accompany me everywhere my father's driving nyetir dari majelika ke Jakarta terima kasih